Oke guys ini yang saya lakukan untuk melapisi foam agar bisa dicat ya jadi gabus tidak meleleh Alat-alat yang kita gunakan yaitu kertas minyak, air bersih, kuas, dan lem kayu lem putih Yang selanjutnya yaitu gunting, itu dulu mari kita eksekusi Pertama-tama kita potong kertas minyaknya kecil-kecil ya saya ini menggunakan ukuran 12 cm Biar nanti sudah jadi tidak terlalu lebar dan tidak mengakibatkan kertas keriput Kita potong per 12 cm Kita gulung kemudian kita potong Ini agar mudah untuk menempelkan ke gabus atau foam Selanjutnya kita ukur kertas minyak sesuai media ya kalau ini disayap Jadi kita ukur yang udah kita potong-potong tadi ke sayapnya disesuaikan Untuk bodi juga sama Kita lakukan sampai seluruh Kalau sayap ya sampai dari ujung sampai tengah dari ujung ke ujung selanjutnya Oke kita sudah Sudah terpotong sesuai bentuk medianya Selanjutnya kita tuangkan air ke dalam wadah Terserah wadahnya mau pakai apa Kalau saya pakai ini ya Yang penting agak luas aja Biar Untuk membasahi ini biar mudah Membasahi kertas minyaknya Kita siapkan lem kayunya Kuas dan airnya Nah ini kertas minyaknya Kita bacain dulu di air Yang sudah kita tuangkan tadi Selanjutnya bacahi foam dengan kuas yang basah Jadi kuas ini harus posisi basah terus Kita olesi dengan air dulu Merata Pada bagian yang mau kita tempelin ke tas minyak Kalau sudah itu kita oleskan lemnya Lemnya dibikin agak cair aja Ditambahin air jadi gak terlalu kental Biar mudah meratakannya Meratakan lemnya ke permukaan Kemudian kertas minyaknya kita basahi Kalau saya Saya basahi pulak-pulak ya Biar nanti kalau mau di Tempat mau diratakan gak gampang Gini gak gampang Apa namanya Ada banyak tekoan gitu Gak pinjol-pinjol Nah bagian ini harus hati-hati Soalnya ini Yang paling sulit Gak boleh keteku Gak boleh Gak boleh kelipat Kalau kelipat ya Harus dicombor lagi Jangan sampai sopek Basahi kuas dulu Dan Ratakan Yang tadi Tas minyaknya Yang udah basah Pake kuas yang basah Kuas harus basah ya Jangan 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 kering nanti Bisa sopek kertasnya Disini yang paling harus hati-hati Dan harus rata biar kalau kering ini gak Mengerut kertasnya Ini posisi ini untuk Membuat kertasnya rata dengan media Disini yang sulitnya Ini harus Hati-hati Harus Sabar Oke Basahi lagi Sampingnya yang mau ditambah lagi Pake air biasa dulu Kalau sudah basah Kertasnya Kertasnya Dijelupkan lagi Sama seperti yang tadi Diulang-ulang terus Sampai selesai Sampai selesai Kita ulesi pake lim kayunya Sampai rata Biasanya ada juga yang pake Kertas minyak lebar Kita langsung sama sesuai bentuk sayapnya Bisa juga kayak gitu Tapi kalau saya Kedahnya saya potong per piece Biar Gampang aja sih Biar gak Ngelipet-ngelipet Dan gak sobek-sobek Ini nyambungnya Ditumpuk ya Ditumpuk kurang lebih ya 56mm lah Setengah cm Nanti tumbuknya Basah ini lagi Pake kuas air Dioles biar rata Dan Sampai musik ulangi terus ritual-ritual tadi sampai seluruh permukaan tertutup oleh kertas minyak jangan sampai ada yang belum kalau belum kena cat nanti dia akan berlubang dan melebar lubangnya karena pengaruh minyak cat nanti musik selamat menikmati 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 oke kita lanjutkan ke sisi sayap yang sebelah sebelah kanan tadi yang kiri dan sekarang yang kanan selamat menikmati pasain lagi gabis diulang ulang lagi sama seperti yang awal-awal tadi selamat menikmati 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 selamat menikmati